Aduh ya Allah aku pernah deh kayak, aduh pernah deh yang jahat-jahat gitu, tapi abis itu aku kayak mikir lagi kayak, aduh buah tuh ngomong pedes banget ya. Tapi sempet ada pemikiran kayak, nih orang tua gue kenapa ya gitu. Jangan-jangan gitu ya. Gue gak balik-balik gitu, tapi aku tuh gak berani ngomong. Iya, karena kadang-kadang lu memandang nyokap lu as se-nyokap gitu. Meskipun nyokap lu bisa jadi temen, tapi kayaknya untuk ini, part ini gue gak bisa ngomongin deh gitu. Kalau sama orang lain kan lu binating tulus kan, apalagi orang yang sayang sama lu, yang jadi pacar lu, lu bisa ngomong banyak hal gitu. Apalagi lu sambil ngusah-ngusah. Iya, lu butuh pahu untuk bersandar. Ada yang kayak gini, 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 gini. Kalau gak cuman gini. Aku mau makan apa? Yuki, everything's gonna be on. Iya. Kan di gini. Aku ada dikasih miss call aja di Whatsapp, aku disana. Yes, aku cuman. Sampai segitu. Aduh sumpah. Sekarang lagi gak ada yang berusaha deketin. Sekarang gak ada. Mungkin abis ono tayangan ini mulai lagi tuh. Yang kemarin menjauh itu tuh. Iya mungkin orangnya. Kayak gak deh, kalau yang jauh itu tuh sempet deket lagi. Wah drama bro. Lu nyari orang yang gimana sih? Lu cocoknya sama orang yang gimana sih? Nah jadi aku tuh gak punya kriteria. Oh. Jadi kayak yaudah yang nyambung, yang enak aja. Oh iya sama betul. Eh iya sama betul. Oh iya. Iya dong. Aku tuh sebenernya gak ada kriteria banget. Orang temen-temen aku tuh sampe kayak. Lu tuh kriterianya yang mana sih yang lu suka? Lu kemarin sama yang kulit hitam. Sekarang kulit bersih. Sekarang abis itu lu kulit yang coklat. Yang gimana sih yang lu suka? Gak tau gue juga ingin. Ikutin hati aja. Eh tapi waktu tadi Usi ngomongin sesuatu. Lu langsung bilang. Kok kayak mama gitu. Emang mama nyuruh-nyuruh nikah? Iya. Kenapa? Hancur. 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 Pusing. Pala ini pusing. Mungkin salah satu dasar depresinya bermula dari situ. Donder-donder itu yang setiap hari. Kayaknya deh makanya jadi makin males gue cari cowok. Aku rasa. Kenapa mama? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena dia umur 25 dia nikahan. Nah. Itu dah. Jadi nih paling bete kalau misalnya udah ada ini. Undangan di meja makan. Aku pulang dong. Mama depan TV. Lu main HP nih. Terus cuman diinong. Tuh temen kamu udah nikah lagi? No. Waduh. Ternyata dia mah kayak. Hah temen aku. Hancur iya nikah dia. Aku kayak gitu lah. Wah nikah dia. Terus kayak. Kapan kamu kapan? Ngomongnya tapi nyantai. Tapi. Pasti itu disiplin sekali. Itu frequent. Pasti ada entah seminggu sekali. Ada tuh ngebahas itu. Terus aku cuman kayak. Rina aja dulu mah. Terus kayak. Nggak lah. Mama tuh maunya kamu. Baru Reina. Abis itu sakura. Reina udah punya pacar? Udah banget. Udah pacaran 3 tahun. Dan LDR juga. Gue tuh gak ngerti deh sama core girl gue. Mama papa. Iya bener. Iya bener. Mama papa. Terus gue yang kemarin. LDR. Terus ini Reina juga LDR. LDR UK Jakarta. Tapi lu gak menikmati kan. Kalau LDR. LDR. Maksudnya lu gak bisa kan. Hubungannya gitu. Kayak. Kayak mungkin gini. Mungkin pengalaman gue yang LDR kemarin. Itu tuh kayak. Kok. Enggak. Kok sekayak 300 kali berantung gitu. Kayak. Bisa gak sih bro chill aja. Ya karena jauh. Biasa kan gitu kan. Berarti nyokap lu ya bener banget tuh. Iya loh itu. Maka apa-apa ya. Kayaknya karena mereka Aquarius Pisces. Kayak mereka tuh orang kayak. Tersantai gitu. Santai gitu. Iya. Tapi jangan macam-macam sih. Nama Aquarius Pisces tuh beneran beneran. Karena gue pengen temen juga Aquarius. Wow bro. Macem-macem nih. Kita gini aja nih. Toel-toel dikit nih. Toel-toel terus. Sampai dia bete. Abis itu dia kayak yang. Wah tsunami. Iya. Sorry. Sumpah. Tapi lu menargetkan gak. Di hidup lu. Lu mau menikah umur berapa. Atau lu lebih yang. Gue menikmati hidup gue. Jadi itu aja. Jangan. Gue biarkan itu menjadi surprise aja gitu. Nah. Dulu kak. Aku sempet tuh. Ada. Ditanya wartawan kan. Kak Yuki apa sih Kak Yuki. Mau nikahnya Kak Yuki. Mulut ini asal ngomong. Aku bilang. Ya paling 26 deh. Itu umur aku masih 20. Kalau gak salah. 20 ke 19 gitu. Wah 2 tahun lagi. Iya kan. 26 deh. Tiba-tiba ada nih. Salah satu. You covers. Mantap. Screenshot. Ngetek ke aku. Kayak. Muka. Yuki Kato lagi pose. So cantik. Tiba-tiba di sini tulisannya. Headline nya ngomong gini. Yuki Kato siap memberikan mahkotanya. Umur 26. Terus gue cuma kayak. Hah? Kapan gue ngomong 26? Pas aku liat tahunnya. Itu pas gue udah mulut. Ya ampun. Asal ngomong. Jadi sekarang. Makanya jadi sekarang. Aku tuh bener. Gak ada yang ngomong. Kemarin tanya lagi. Amal mantawan. Yuki apa sih kak. Resolusinya tahun ini. Tahun depan. So bilang. Gak ada resolusi. Pakai dia lu jauh pengen. Naik motor ya. Kalau gak salah gue baca tuh. Itu resolusi. Basah-basih. Oh iya iya iya. Biar cepet kelar aja. Cepet-cepet look on aja bro. Next question gitu. Iya iya iya. Motor sih beneran pingin. Tapi motornya pinginnya. Bukan yang. Bukan yang metik. Apa sih yang gigi ya. Yang manual. Yang manual. Biar lu bisa menikmati. Kesendirian lu lagi. Naik motor. Keren banget ya. Pake helm. Terus lu ketawa-ketawa sendiri. Di dalam helm. Yang orang lain gak bisa lihat. Lu ngomong sendiri gitu ya. Kayak di film-film. Iya iya iya. Dulu jaman gue naik motor. Sering banget loh itu. Maksudnya enak loh emang. Naik motor. Terus pake helm. Ketutup. Terus kita ngobrol sama diri kita sendiri. Terus menertawakan hal. Iya. Tadi tuh apaan ya Yuk. Gak tau. Gak tau. Gak lucu banget loh. Kayak seru banget. Tapi gak ada yang tau. Terus siapa. Kayak di jalanan antasari. Gitu kan. Macet-macet. Terus lagi. Kak. Kayak film aja udah. Filmnya seru banget. Hidupnya penuh drama. Iya iya. Berarti lu dipikirlah orang yang sering ngobrol diri sendiri ya. Iya gak? Iya gak? Dulu. Itu gue banget jaman dulu. Tapi normal gak sih? Tapi normal. Normal Yuki. Gak pahal apa itu normal. Normal banget. Normal banget. Gue dulu jaman pacaran sama dia. Bisa tiba-tiba. Cus. Mal. Aku pengen liat air. Gue bilang gitu. Gue kancol. Liat. Terus gue duduk. Ngebir gitu. Di pinggir pantai. Sendirian aja. Terus ngobrol sendiri. Kenapa ya? Kayak aku tuh suka ngerasa. Ini kayaknya gue doang deh. Kayak gue doang. Banyak. Ternyata. Tapi lu gak sampe ke psikolog kan. Untuk menanyakan itu. Belom. Jangan. Tapi ada niat? Ada. Why? Apa yang pengen lu dapet dari. Kayak. Kan sekarang kan lagi orang. Awareness banget ya. Sama tentang yang namanya mental health. Betul. Betul. Kadang-kadang perlu kok. Oh pengen ngobrol aja gitu. Karena ngobrol ke psikolog tuh. Bukan berarti kita gila loh. Iya. Butuh. Butuh didengar. Dan butuh dapet solusi. Itu dia. Apa ya. Mungkin. Image nya tuh. Orang masih. Yang kayak. Oh lu ke psikolog lu. Gila. Padahal gak. Kayak. Kita pingin cek aja. Toh. Kita ke psikologi kan juga bisa. Ngecek. Oh kita tuh. Kepribadiannya kayak gimana sih. Gitu. Kita tuh orangnya seperti apa. Apakah kreativitas kita tuh berapa persen. Terus apakah kita lebih logical. Lebih apa lebih apa. Kan itu juga bisa ya. Untuk tau gitu. Dulu jamannya ada rekaman yang cekrek-cekrek gitu. Aku dulu tuh banyak banget kaset. Suka ngomong sendiri disitu. Ini voice recorder gitu. Iya. Yang cekrek gitu. Dulu aku banyak banget. Yang kaset kecil-kecil gitu. Lagi jaman aku masih belum nikah pertama. Aku begitu. Maksudnya tuh fase yang umum ya. Fase yang umum ya. Seumur-umur kamu. Aku gak depend. Sama aja halnya kayak orang nulis diary gitu aja. Sesimpel itu aja. Aku gak dapet tembok. Terus nanti aku bikin pakai pulpen gitu kan. Pura-pura itu temen aku ngobrol. Abis itu udah entah aku hapus. Gitu. Aku juga ngalamin itu. Kayaknya itu hal yang wajar. Tapi kasetnya masih ada gak? Enggak. Pas samanya aku bakar-bakarin semua. Takut kedengeran semua. Nanti aja. Itu seru banget. Kekada di belayang pas sama. Lalu lama-lama sudah. Pas aku siap mau nikah. Aku bakar-bakarin. Ya sayang banget ya. Temuin. Tapi emang kayaknya itu hal yang wajar deh. Mungkin anak kita juga di atas. Ya medianya aja. Cara mengekspresikannya aja yang beda-beda. Iya beda-beda. Kalau gue ngomong sendiri kayak lu. Mungkin dia ngomong sendiri sama kaset direkam. Dia dengerin lagi. Ada orang nulis diary. Ada orang pelatihan nih kemana. Eh bahkan aku pernah ya waktu itu nulis di iPad. Ketawaan sama kamu ya. Iya. Aduh ya bang. Di note. Taruh di note. Ngobrolin gue. Di mobil gitu terus aku ada di iPad. Terus aku di mobil aku ketiduran gitu terus. Eh wajar lah itu wajar lah. Dia baca semuanya abis itu aku gak mau lagi nulis di note. Ya bang. Tidak. Tapi itu lagi ngomongin Kak Andika. Iya. Iya. Jadi kesalah gitu. Misalnya aku lagi kesalah apa-apa. Misalnya aku lagi ngomongin. Gimana aku gak bisa. Gue cuman gini doang pada saat itu. Ya gue hargai itu isi hati lu. Yang mungkin lu gak berani ngomongin ke gue. Karena lu takut gue bereaksi yang gimana-gimana gitu. Tapi setelah gue baca ya gue berusaha berdamai dengan itu. Bahwa oke mungkin gue ada salahnya. Selama ini gue salah nyakitin lu pelan-pelan atau dikit-dikit. Tapi gue gak ngerasa gue nyakitin lu gitu. Waktu itu jadi gitu aja. Jadi kan balik lagi ke orangnya ya Kak. Betul. Kayak maksudnya individunya aja gitu. Cara nyari jalan ke luar itu seperti apa gitu. Karena kita masih pacaran ya aku gak berani terlalu open. Berarti saran gue. Ketika lu dapet pacar nantinya. Lu harus berani ngomongin hal-hal ini. Iya aku mah ngomong banget tau. Aku tuh orangnya. Iya. Apa kebiasaan kamu segala macem ngomong. Lu liat dia bisa nerima apa enggak. Disik banget deh. Kayaknya nenek. Aduh ya Allah aku pernah deh kayak. Aduh pernah deh jahat-jahat gitu. Tapi abis itu aku kayak mikir lagi kayak. Aduh gue tuh emang pedes banget ya. Kadang suka kayak gitu. Terus kayak. Eh maaf ya tadi ngomongnya kayak gini. Iya gak apa-apa kamu bener juga sih. Kayak gitu. Kadang malah jadinya gitu. Tapi itu dulu sih. Tapi itu dulu ya. Pas aku belum menutup diri. Jadi. Emang sekarang tuh menutup dirinya tuh. Seberapa sih maksudnya. Kayak tadi. Belum kita datang tuh. Yuki cerita. Nanti aku kemarin lagi. Apa. Matiin handphone. Matiin handphone instagram. Itu apa sih. Aku kena efeknya. Hahaha. Itu apa sih. Whatsappnya kapan dibalasnya kapan. Mohon maaf. By the way ya. Itu banyak Kak Andika. Jadi semuanya. Setelah aku mengetahui dirimu. Aku paham. Maksudnya kenapa. Begitu tuh kenapa. Sampai begitu kenapa. Karena kayak. Pengharapan gitu loh Kak. Maksudnya gini. Kayak. Kan social media. Itu kan abu-abu ya. Jadi misalnya kita mengharapkan. Contoh nih. Walaupun kita public figure. Tapi kita juga manusia loh. Kayak. Kita mengharapkan. Like nya berapa ya. Like nya berapa. Comment nya berapa. Siapa yang comment gue. Siapa yang like. Terus kayak. Kalau gue post ini. Orang-orang suka gak ya. Kayak. Apakah ada comment yang negatif. Atau enggak ya. Kayak. Itu kan. Maksudnya itu instagram doang gitu. Kenapa. Kok mau Instagram sama dia. Turun-turun. Wah Kak. Instagram juga nih. Beuh. Kayak Whatsapp. Aku misalnya gini nih. Ini acara nih ya. Kali ini. Aku bisa postnya kayak besok. Atau enggak lusa. Gitu. Jadi aku tuh kayak bener-bener diperhatiin banget. Aku tuh. Karena buat anak milenial sekarang itu jadi problem loh. Ada orang stress. Ada orang depresi. Karena. Instagram. Gue foto ini. Kenapa like nya dikit ya. Salah gue apa ya. Kemana ya. Follower gue ya. Follower gue kenapa berkurang ya. Itu jadi problem loh. Buat anak-anak sekarang. Exactly. Itu ada banget. Makanya kan Instagram katanya mau ngapus like sih. Tapi belum tau ya. Tapi kalau aku. Sebenernya. Sign out Instagram dan juga matiin Whatsapp itu. Bukan perkara kayak. Gue mentingin likes nya harus banyak atau enggak. Cuma lebih ke yang. Kan kita nge scroll-scroll nih. Hidup-hidup orang semua kan. Yang kita tau kayak. Mungkin aja hidupnya gak kayak gitu gitu. Iya. Kayak itu cuma kebutuhan. Instagram semata gitu. Betul. Tapi. Entah mengapa itu tuh. Efek aku gitu loh. Efek aku jadi kayak. Ih. Bagus banget ya badannya. Atau enggak scroll lagi. Ih. Cantik banget ya mukanya. Kayak. Walau. Jadi kayak. Kayak aku tuh ada mikir yang positif. Yang kayak. Yalah yuk itu mau edit Instagram semata. Aku bisa ngomong gini. Tapi somehow itu juga tetep kena. Kena. Tetep kena gitu. Terus misalnya kalau Whatsapp. Kayak aku tuh. Lebih baik aku menghindar. Daripada aku ngomong yang gak mengenakan gitu loh kak. Untuk orang lain. Iya. Kayak misalnya nih. Aku misalnya lagi mood. Aku lagi kaco gitu. Terus jadi bales orangnya kayak. Cuma kayak. Oh iya. Oke. Terus kan jadi kayak. Gak enak ya kayak. Maksudnya. Kalau aku yang digituin sama orang. Kan aku pasti juga merasa. Ih gue kenapa sih. Kayak. Salah apa sih gue. Kok dia mau ditanya sama gue. Atau apa. Kayak gitu misalnya. Jadi aku lebih baik menghindari itu semua gitu loh. Jadi yaudah aku yang. Sabut. Gitu. Dari WhatsApp. Itu sering. Itu sering kamu lakuin. Lumayan. Terus kalau cara orang ngubungin kamu gimana. Teman-teman sahabat. Orang tua. Hmm. Mereka nunggu aku yang ngubungin. Hahaha. Karena mereka udah tau ya. Mereka udah tau. Udah tau lu ya. Jadi misalnya aku nyalain lagi HP. Terus udah ada nih miss call gitu. Oh enggak. Aku biasanya cuma WhatsApp kan. Yang aku suka. Tiba-tiba di delete. Nanti aku. Apa aku. Jadi mereka telfon. Jadi mereka biasanya nelfon gitu. Tapi kalau buka WhatsApp. Biasanya udah langsung kayak. Rame ya. Bejibur. Kayak gitu. Tapi untuk hal itu. Lu. Dewasa lu cara menyikapinnya. Maksudnya lu. Cabut aja. Lu kenal siapa diri lu. Makanya di saat. Diri lu lagi enggak. Istilahnya lagi enggak mood. Suasananya lagi enggak bagus. Daripada gue nyakitin orang. Lebih baik gue. Hindarin gitu. Itu pemikiran bagus. Kalau gue enggak cuek aja. Gue ketika enggak mood. Satu rumah kena. Semuanya. Wah. Wah. Satu kerjaan. Semua orang di kerjaan. Tau kalau gue lagi enggak mood. Oh iya. Lu pikir tuh. Kalian di kan Taurus loh. Karena Scorpion kayaknya jarang deh. Kayak gitu kan. Enggak banyak. Scorpion. Oh iya. Scorpion kayak gitu ya. Dan dari zaman dulu. Aku udah berubah. Oh iya. Serius. Sekarang tinggal yang di sebelahnya. Ya. Ya. Tapi terjawabnya. Pemikiran aku tentang Yuki. Bener. Bahwa dia nih. Orang yang unik dan seru. Kalau diajak ngobrol. Iya. Bener. Jadi fix nih. 26 nih. Menyerahkan mahkota. Enggak. Itu gak kan. Itu basah-basih. Menyerahkan mahkota. Tapi lu gak punya target ya. Siapa tau nanti tahun depan. Tahun 2020. Tiba-tiba ketemu. Dan dia nikah. Siapa tau. Karena orang kayak gini tuh gak bisa di. Dia mau bener-bener yang. Oh gue. Gue klik sama dia. Gue mau nikah. Tidak bisa jadi. Takut banget ya. Hei kok tangut nih. Mungkin itu jawaban. Kayak di film tau. Kayak gitu tuh. Enggak nyampak. Atau jangan-jangan. Karena lu suka nonton film. Jadi lu pengen hidup lu kayak di film. Bisa jadi lu. Film yang mana? Kalau filmnya Joker kan saya juga gak mau. Enggak. Karena gue pun begitu. Iya. Jadi. Gue tuh suka banget nonton film. Especially drama. Ya. Jadi kadang-kadang gue tuh kayak pengen hidup di dalam film. Jadi in real life kadang-kadang ketika gue berekspektasi terhadap sesuatu. Kayak gue nonton film. Tapi endingnya gue gak dapetin itu. Beda. Gue betenya bisa ngacau. Hah? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Iya. Kadang-kadang gue mencerna film tuh. Iya. Gini. Iya. Bisa jadi begitu. Sampe masuk banget gitu. Oh iya. Kalau film. Iya. Tapi Joker enggak kan? Enggak dong. Atau baca novel gitu-gitu juga bisa begitu. Bisa jadi loh. Oh iya. Jadi termasuk orang yang kayak sponge dong kalau Kak Andika ya. Berarti termasuk. Maksudnya? Jadi yang kayak cepet ngeresep gitu loh. Kayak apapun itu. Iya bisa jadi sih kayak gitu. Cepet ngeresep. Kayak sponge kadang-kadang kayak batu juga dia. Yuki. Lu kan kemana-mana menyokap ya. Terus gimana peran nyokap di hidup dan karir lu. Buat lu pribadi. Amazing. 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 Aku enggak bisa. Iya. Kali kalau orang-orang kan. Kayak saya mau sampai ini. Terima kasih buat ibu saya. Misalnya kayak gitu. Aku emang beneran. Terima kasih buat ibu saya banget. Kalau misalnya. Mamaku dulu. Tuh pas aku lagi centil-centil. Sama dia enggak dituntun ke. Untuk modeling. Atau enggak buat casting-casting. Gue enggak tau gue sekarang jadi apa. Dan gue centil-centilnya. Ya amit-amit. Kalau gue centilnya ke laki-laki. Atau apa kan. Amit-amit ya. Amit-amit. Centilnya ya buat kalian semua ceh. Lebih banyak. Ya bener. Lebih banyak. Jadi nyokap lu bisa jadi ngisi kekosongan bokap. Karena bokap jauh. Terus bimbing lu jadi temen dan lain-lain. Iya banget. Semuanya. Bener-bener paket. Jadi paket. Satu paket. Tapi sampai sekarang enggak tiap hari dong nemenin. Enggak. Paling ya. Kalau misalnya lagi kerja aja sih. Kayak. Misalnya kayak luar kota kan. Waktu itu kan sempet. Karena Flash JTV kan bareng. Nah itu pasti mama nganterin. Kenapa kamu cari manajer yang profesional bener-bener. Yang manajer banget. Pengen sih. Tapi mungkin aku nyunggu. Untuk mama kayak. Kalau mama udah merasa capek. Atau gimana baru deh. Boleh kalau nyokap lagi nemenin lu. Adek-adek gimana? Sorry mbak. Ada mbak ya. Ada mbak. Gitu kan di rumah. Masih tinggal sama mama soalnya. Masih. Masih anak mama. Iya. Jadi kapan? Kayak kira-kira misalnya aku pengen. Biasanya kan kalau orang kerja tuh ya. Ber tahun-tahun. Aku pengen punya rumah sendiri. Punya ini sendiri. Udah ada belum? Ada sih. Bayangannya gitu. Ada. Tapi belum. Dibangun rumahnya ntar aja. Kita cuanin aja dulu. Oh iya. Udah. 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 Selama listrik sama air. Aku gratis. Iya. Sama mama aja dulu. Iya. Kayaknya lu juga butuh aku di rumah. Iya bener. Iya lah. Namanya anak paling gede ya. 2020 lu mau ngapain? 2020 nih. Lu tipe orang punya goals gitu? Goals. Kan. Goals sendiri. Engga sih. Karena itu kan sama aja kayak ekspetasi ya. Ekspetasi kayak lead to disappointment. Kalau nggak. Kalau nggak kesempatan. Jadi. Kayaknya lebih kayak. Lebih. Aku tuh lebih orang yang kayak. Oke. Jalanin aja. Tapi. Mau apa sih gitu. Kayak mau apa yang dituju. Kayak lu sekarang. Kan emang lagi di dunia hosting ya. Jadi ya udah. Yang aku lagi mau tuju ya itu. Ngembangin. Hosting. Caranya gimana. Terus kayak. Apa kayak. Tips yang Kak Adika bilang waktu itu. Di backstage pertama kali. Ke Raval ACTV. Sumpah inget banget. Ngomong-ngomong. Kayak. Lu banyak-banyaknya nonton. Ini deh. Jimmy Fallon lu pernah nonton nggak? Terus kayak. Iya aku suka banget Kak. Sumpah. Nah. Tuh gimana caranya. Lu bisa asik. Kayak lu kenal sama semua orang. Padahal lu nggak. Sumpah cuma kayak. Zim. Langsung kayak. Ditarik ke belakang. Dijedotin. Kalo gue langsung kayak. Anjir bener banget. Hahaha. Caranya ya. Masih nggak inget berarti. Yang mau dari kamu. Masih. Masih. Karena. Masih kan dunia baru ya. Buat aku. Jadi aku ngerasa kayak. Banyak banget yang mesti. Aku improve. Gitu. Dan. Gak cuma presenting doang. Kayak dunia acting aja juga. Aku banyak banget. Yang aku mesti pelajarin lagi. Gitu. Kayak. Sekarang aku ngambil kayak. Beberapa kelas acting lagi. Kayak gitu. Oh gitu. Padahal lu udah pengalaman banget kan. Ya. Tapi kayak ngerasa. Kurang, kurang, kurang gitu. Nah kalo yang tadi. Aku selalu baca. Kamu sekolah pilot apa-apa? Oh enggak. Itu apa sih? Iseng aja. Isengnya apa? Iseng kalau bawa pesawat. Iya cobain. Gila. Gimana gimana gimana? Dicuruk. Jadi belajar. Belajar sekolah pilot. Simulator apa beneran? Awalnya simulator dulu. Abis itu baru beneran. Tapi itu cuma satu hari. Tapi mereka kayak. Jadi aku bilang. Tapi aku mau nyobain dulu ya. Mau masuk banget nih gitu. Terus jadi. Awalnya dibilang. Iya jadi ada kelas teorinya. Kelas teorinya tuh lebih kebanyakan kayak fisika. Dan semua segala macam. Terus pas kelas teori aku cuma kayak. Ini mah fix banget. Gue emang gak masuk lah teori. Udah gue cek aja langsung. Terus abis itu cobain simulator. Simulator kayak. Kayak di cockpit gitu. Keren. Kayak gitu. Terus kayak. Dalam gitu kayak. Si kakiannya. Itu kan buat ngatur. Lucu banget. Altitude gue. Kayak sayap. Iya. Jadi kayak. Tanan kiri. Itu tuh di kaki. Kenapa naik turun ya? Oh ini yang naik turun. Sorry. Kayak gitu. Nah terus. Udah simulator selesai. Terus habis itu. Baru aku. Suruh masuk ke. Pesawatnya. Pesawatnya kecil kayak. Cuma 4 orang gitu. Terus aku bilang kayak. Ini tapi gak aku. Yang iniin kak gitu. Ya kamu berani gak? Kalau kamu berani ya. Ya kamu gitu. Terus aku bilang kayak. Di groundnya aja ya. Aku bilang gitu. Tapi pas. Take offnya aku gak berani. Jujur. Aku bilang gitu. Terus udah pas di groundnya. Jadi nyobain nih. Kayak. Oh ini flappingnya. Gitu gitu. Terus udah jalan. Pas take off. Itu sama pilotnya. Nah. Pas di atas. Itu nyobain sendiri. Bawa pesawat. Jadi langsung jadi co-pilotnya itu. Iya. Jadi co-pilotnya kan. Kalau misalnya pesawat. Yang belajar itu kan. Kanan kiri. Gitu kan. Jadi kita. Nanti kalau dia. Turn off. Jadi kita nyala nih. Terus udah cobain di atas. Terus di atas tuh kayak. Hah gitu. Kayak apa ya. Kayak rasanya tuh. Enteng gitu loh. Enteng banget kayaknya. Kayak. Ih kok enteng banget ya. Kayak. Terus aku. Aku coba nih gini. Sert gitu. Tapi aku tuh kayaknya. Kelebai gitu. Kayak seru. Jadinya berasa banget. Tipe satu kayak. Weng. Gitu. Langsung kayak. Gak berani. Langsung. Gak berani. Langsung kayak. Udah gue duduknya. Kayak gue perempat. Jadi udah abis. Tapi. Seru. Di atas tuh seru. Tapi ternyata kayak. Oh ternyata enggak sih. Jadi tuh hanya coba-coba. Soalnya kan beritanya kan. Cuki sekolah pilot. Dalam rangka midlife crisis juga itu. Oh nah itu. Itu udah 20-an. Oh oke. Iya. Oh itu udah lama. Udah lama. Atau mungkin mau cari pacar pilot. Biar bisa mengendalikan. Tapi lingkaran. Lingkaran persahabatan lu gimana? Kenapa? Maksudnya gini. Ada orang yang. Aduh gue lagi. Penat banget. Kerja rutinitas apa segala macem. Lagi banyak keluhan. Banyak resah. Oke lah. Cerita ke keluarga. Tapi butuh. Gue kayaknya mau ceritain ini. Temen gue. Sama bang. Sahabat itu. Ada gak sih yang sampai sekarang gitu? Ada yang dari teka malah. Oh ada. Gak ada fake friend di circle lu. Mungkin aja. Lu typical yang berteman sama banyak orang. Atau gue mau circle gue kecil aja. Tapi dia true friend gitu. Ada yang ring satu. Ada yang ring satu. Kau gitu ya. Ada ring satu. C gitu. Ring satu. Ya kan paham kan. Ada aja kan. Kamu tanya dong dia. Ring satunya ada gak? Ini doang nih. Circle gue ini doang nih. Ring satunya. Ini doang ring satunya. Gue cerita ke temen sesekalilah. Aku juga gitu soalnya. Aku gak punya temen juga. Ya. Ya soalnya. Menurut lu apa artinya yang tadi gue bilang sama lu. Gimana caranya lu di panggung. Meskipun lu gak kenal tapi lu keliatan kenal. Menurut lu. Gue selama ini di panggung ketemu. Tapi sebenernya gue gak kenal-kenal banget sama lu. Oh iya. Gak mungkin deh kak. Iya. Kayaknya gak mungkin kan. Dika pertama. Coba. Gak ada. Kalau aku sih temen-temen yang arisan atau apa itu banyak. Tapi gak ada yang. Gak ada yang. Gak ada. Gak ada. Gak sama sekali. Maksudnya kayak. Kan ada tuh temen yang. Curha abut. Gitu kan. Gak ada. Jadi kalau ngeliatin aku tuh isinya. Gak ada. Paling grup-grup sekolah. Grup arisan. Gak apa aja. Gak ada. Iya ya. Iya jadi ya. Ya ini ya. Ini mungkin zona nyaman yang sudah aku dapetin. Ketinggal kamu. Kamu harus mencari kenyamanan itu sendiri. 2020. 2020. Jadi nyaman itu harus kita ciptakan. Sebenernya. Itu tuh. Oh ya tagline-nya. Tagline sumpah. Nyaman itu bahagia. Itu harus kita ciptakan. Ini kuat sih jujur. Iya bener-bener. Iya itu bener-bener. Jadi kita gak bisa kayak. Kenyaman itu harus kita ciptakan. Iya itu harus kita ciptakan. Makanya zen. Iya zen lagi. Iya. Kayak misalnya. Kok gue belum bahagia ya. Karena lo belum mencari bahagia lo gitu. Iya bener-bener. Sebenernya itu doang sih. Inti bahagia orang kan beda-beda juga. Eh mencari dan menciptakan beda dong. Enggak kan misalnya kata orang. Kok gue belum bahagia ya. Lo harus mencari kebahagiaan itu dan ciptain sendiri. Jadi kebahagiaan itu gak akan datang dengan sendirinya. Kita harus cari kebahagiaan itu sendiri gitu. Akhirnya kita akan bahagia. Ngerti ya. Paham sih. Iya kan jadi bukan. Kok gue gak bahagia nih kok gue gak bahagia gitu. Kalau kamu sih apa yang bikin kayak dari bad mood bisa stabil lagi moodnya. Bocah. Dia. Iya. Itu. Udah itu. Iya kan tadi aku bilang kan. Kalau dulu aku. Biar nyaman aku keluar. Menghirup udara luar. Bener. Pulang. Balik. Walaupun aku. Tapi yang gitu-gitu kan sesaat doang kan. Iya. Iya saat. Tapi kalau ini nih aku sering bad mood misalnya kayak. Gila gue. Ini aja kamu kalau gak instagram aku tadi. Ini ada koper 6 biji mau berangkat ke Korea. Aku satu-satu kan terbongkar. Terus aku upload di instagram gitu kan. Aku bilang foto di instagram tidak seindah kenyataannya gitu kan. Di balik itu aku udah kayak ijazah. Lagi apa. Tapi. Aku happy gitu gimana. Iya kan. Jadi aku happy. Karena itu buat orang yang ke usi sayang. Yang ke usi emang bikin. Iya. Ke usi juga happy gitu ya. Iya. Mungkin kalau kamu kan. Belum punya anak. Belum punya suami. Gila itu capek banget gitu kan. Pasti kan. Tapi kalau kita. Menem koper coy. Bukan lagi. Sekopernya sendiri udah punya. Bukan lagi. Tapi aku happy gitu. Jadi. Yaudah. Bahagia itu kita yang. Kebahagiaan sendiri. Ya kita doakan lah. Yuki Katun. Menjadi orang yang lebih bahagia. 2020 ini kita ketemu lagi sama Yuki. Kalau udah punya pacar kabarin ya. Iya dong. Kenalin. Biar kita bisa menilai. Kayaknya yang ini gak satu frekuensi. Bisa gak ya. Bisa gak ya. Frekuensinya sama kan. Kalian kita gitu. Ntar kalau punya pacar. Kita ngobrol ya. Tapi kita double date. Kita udah ngomong gitu sama dia. Dan biasanya orang kalau punya pacar pasti. Berubah. Oh iya pasti. Kenapa ya. Jangan dong. Enggak maksudnya. Gak berubahnya pasti beda-beda dong. Kalau cewek tuh. Yang tadinya gimana. Ya cuman itu. Balik lagi. Pada akhirnya. Kita tidak bisa. Melakukan sesuatu. Untuk. Biar orang. Bahagia. Tapi kitanya dulu nih. Yang harus dibikin enak. Dibikin bahagia. Baru orang lain. Akan ketularan gitu. Nah itu dia. Makanya. Berarti kan. Kayak kalau kita happy. Pasti semuanya juga bawaannya happy kan. Betul. Iya betul. Nah kita happy nya gimana. Nanti bisa dicari. Kalau kakak kan udah ada. Berarti itu tandanya. Kamu butuh orang lain. Iya. Tidak aku cuma butuh makanan dong. Makan mangga. Makan mangga. Makan mangga. Sumpah Zen. Makan mangga tuh the best. Sekarang lagi musim mangga. Aku bahagia banget. Sumpah kemarin malam bapak aku. Baru belajar supermarket. Gue bener di meja makan. Kayak setumpuk mangga banyak banget. Terus aku cuma kayak. Terima kasih buat orang tua aku. Yang terhadap peduli sama aku. Bukan cuma sama Sakura atau Reina doang. Karena ada mangga. Iya mah. Udah mangga. Udah mangga kayaknya salah satu. Zen aku deh. Yang bikin aku. Salah satu. Sumpah. Tapi yang pasti aku tuh makan kak. Berarti lo harus punya cowok. Yang doyan makan. Mangga. Apa koki kita cari. Iya. Iya 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 iya. Udah mudahan guys ini through me. Jadi itu dia ada banyak kulit-kulit yang kalian tidak tau. Tapi thank you banget udah mau ngobrol disini. Aku ya terima kasih loh. Aku ya terima kasih. Ada YouTube masih? Ada YouTube aktif. Apa? Apa YouTube nya? Diary Yukikato. Oh Diary Yukikato. Jadi Diary Yukikato. Nanti kapan-kapan kamu kita korek-korek lagi. Kita kesitu. Bener ya. Boleh. Tapi aku mah gak jago kak. Eh gak perlu jago. Ini tuh. Gila profesional aku. Aku. Ya kan. Pake mic. Bener banget. Aku betul gak? Aku suka dimarahin sama videographer aku. Karena aku cuma pake kamera doang. Gerak-gerak lagi kan. Ya hal 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 hal. Terus habis itu videographer ngomong gini. Ki lain kali pake tripod kek. Atau enggak lu pakein mic. Kenapa emang ya suara lu gak kedengeran. Ya udah kek. Lu kenceng kan suaranya. Iya tapi ambiencenya yang lebih kenceng. Terus kayak. Ya terus gimana dong? Bikin lagi. Terus kayak. Ya elah udah susah. Ya elah udah susah bikinnya. Lu mau bikin lagi. Gak apa-apa diaktifin nanti. Ya aku jarang-jarang nih. Nge-pause nya. Mesti ya. Ngobrol-ngobrol kayak tadi. Bener. Kayak misalnya lagi pengen ngobrol. Terus gak tau mau kemana bisa ke kamera. Kepas mangga. Guys. Aku lagi liat guys. Indah banget guys. Warnanya. Gak bisa kepas mangga. Aku suka banget. Tapi gak bisa kepas mangga. Jadi aku. Ya udah makan aja berarti. Yang penting bisa ngepas salak. Salak. Salak rambutan sok. Bisa gue. Mangga doang. Mangga gak macam. Jadi mangga bener. Aku cuma kayak. Kalau ada mangga. Cuma minta sama mbak. Atau minta sama mama. Kayak. Tolong dong kupasin gitu. Jadi kupasnya macam-macam. Kalau lagi pengen. Yang kulitnya. Mencintai mangga. Itu biasanya kayak. Bagi dua nih. Atas bawah. Terus yang dibikin kayak bunga gitu. Gak bener. Serak gitu kan. Cantik banget ya. Cantik banget ya. Cantik banget ya. Buat orang-orang penjual mangga. Ayo. Yang tinggal diinramayu. Pokoknya manapun. Kalau lagi musim mangga. Kirim ke Yuki Kato. Bener. Sekarang juga kirim. PO Box 169. Terima kasih. Terima kasih Yuki Kato. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Terima kasih Kak Nika Kak Usi. Terima kasih.